Berasul halaman 2 masuk ke halaman 3 di surat Al-Imran ayat 15 Kul'a'u nabbi'ukum bikhairim min dhalikum lilathina taqaw inda rabbihim jannatun tajari min tahdial anharu khalidina fiha wazwajum mutaharatu waridwanum minallah wallaw basirum bil'ibad Katakanlah inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keriduan Allah Dan Allah memelihat akan hamba-hambanya Pertanyaan, Ustadz pernah nyampaikan di akhirat sudah tidak ada syariat Kok masih ada istri-istri? Mohon penjelasannya, apakah itu istri di dunia atau yang dipasangkan Allah Ustadz? Kalau ada istri kenapa kok terus kamu hubungannya apa dengan syariat? Maka surga itu penuh kenikmatan, kebutuhan manusia apapun dipenuhi Walaupun di surga ada istri tapi enggak pernah melahirkan Walaupun ada istri sudah enggak pernah head lagi Enggak ada sana, enggak ada head nanti kan ada head besar harus Enggak ada Itu hanya istri-istri Bahkan di akhirat di surga nanti orang-orang yang masuk surga Dikelilingi beda dari-beda dari seribu atau banyak Yang matanya bagikan telur burung unta tidak mata keranjang Mana mida dari orang cantik-cantik di dunia itu walaupun gampang Kadang-kadang mata keranjang Walaupun orang cantik Kadang-kadang tidak bisa diharapkan Maka di surga enggak ada mida dari yang mata keranjang Ya itu Maka laki-laki kalau kepengen istri banyak dan cantik-cantik tidak mata keranjang Ini suarga misu Ini kini elek-elek rapopo Itu kan Akan duwini kuih Jangan terus mata keranjang kepengen Wah bu jenik kok koyok kaya sumber ini suarga Punya istri satu di dunia rakopen Jadi kesenangan laki-laki itu Lebih senang dengan wanita-wanita cantik Daripada diberi gelang kalung emas ya enggak Bapak-bapak iya enggak Gelang kalung emas didol paling Nah kalau putri-putri Laki-laki di surga diberi bidadari Lah putri kok kaya apa Anak saya ngomong kaya bidadara Bidadara itu reneng Istri-istri itu enggak suka Ya Berikan laki-laki yang kuat-kuat Seperti Muhammad Ali Seperti McTessen Walah gila malah deh Ya maka Istri-istri wanita-wanita Biasanya kesukaannya perhiasan Makalah nanti orang-orang diberi gelang Kalung emas Semuanya Bahkan alat-alat rumah tangganya Cangkir minum pun dari emas Pakainya sutra tebal hijau rupanya Nah Itu ibu-ibu Gelas piring Dari emas suka apa enggak Gelas piring apa Dari beling Dari sering Kadang-kadang dipamer Ini tak Ibu-ibu kan punya Khusus Kemari itu kok Kamar tamu disini Bosok Gelas piring Antik Orang tahu Dinggongong Bih mau dipamer Dari beli Nenek tamu Itu api-api Bola pecahe Orang tahu Dinggongong Bih enggak Apa Mereka ada emas Nah disana nanti Maka Ibu-ibu enggak usah Watir Kalau disini enggak punya emas Yang penting punya iman Dan amal soleh Nanti diberikan apapun Yang kamu minta Itulah kebahagiaan disana Di surga Rantui emas Surah popo Yang penting Dui emas karto Ya enggak Enggak Orang sudah 24 karat Ya enggak Maskarto Sue-sue sekarat Akhirnya kan mati semua Nah itu Tapi kalau punya iman Dan amal soleh Itu yang akan Dijamin oleh Allah Maka di surga itu Penuh kekayaan Penuh kesenangan Tidak ada yang mengecewakan Kesenangan mau apa Dipenuhi semua Maka Surga tadi diterangkan Sungai yang mengalir Di bawah Wah itu diterangkan Yang negeri Arab Karena ngiler Betul itu Dulu kan pernah Orang-orang kafir Mau percaya kepada Nabi Muhammad Mau mengimani Kalau kamu bisa menjadikan Tanah Arab Yang gunung-gunung batu Dan padang pasir Itu kamu jadikan Taman yang indah Dan sungai yang mengalir Dan Supaya tanah yang Pasir Gunung-gunung batu Itu kamu jadikan Ganti taman yang indah Terus yang Padang pasir itu Diganti sungai-sungai Yang cernih mengalir Kalau kamu bisa menjadikan Tanah Arab Seperti itu Saya akan percaya Kepadamu Aku diutus Bukan untuk itu Nah maka Kalau kamu ingin Taman-taman Yang mengalir Sungai Nanti di surga Saratnya Kalau iman Dan amal soleh Maka Wabasir ladina amanu Wa amilu Solihati Annalahum Janatin Tanjerimin Tahtial anhar Beri habar gembira Orang yang beriman Dan beramal soleh Nanti diberi surga Yang mengalir Di bawahnya Sungai-sungai Nah itu nanti Sabar sih Menjadi iman Deman soleh Sedihkan nanti Di surga Yang kamu inginkan Kalau saya Nabi Muhammad Ditugaskan Di dunia Bukan untuk Menyulap Gunung-gunung batu Jadi taman Tanah pasir Jadi sungai Tidak Tapi untuk Menuntun kamu Ke jalan yang benar Kalau kamu ingin Taman yang mengalir Di bawah sungai-sungai Iman lah Dan amal soleh lah Nanti akan diberikan Di sana Apalagi Berhasil alamat itu Di sana itu kesenangan Yang diberi istri itu Bukan berarti Berhasil Sariat terus Langsung saya nikah Sopo Nanti dua istri Orang saya nikah-nikahan Di sana Dapat tidak haram Loh Haram berarti Sariat Tidak ada Sana itu orang Kebebasan Tidak ada apa-apa Komer-komer Yang di dunia haram Itu pun di sana Halal semua Mengalir Komer Yang air Komernya jernih Minumnya segar Tidak memabukkan Ini mabukkan Berarti ada makanan Jelek barang Di surga Jadi surga itu Memakan Minum sepuas-puasnya Tidak pernah Mabuk Dan tidak akan Buang air Ini kalau ngising Barang kan Repot Nek suar Tuhan Gula WC Barang Berarti ada Sariatnya Ini Mangan terus Orang Kewarekan Orang Kewarekan Tapi Mula Rasak Neneng suar Sariat Sariat Itu masalah Hoib Sehingga Apa yang Diberitakan oleh Allah Kita yakini Sariat Tidak ada Di sana Tidak ada Yang ini Haram Halal Tidak ada Semuanya halal Semua Tidak ada yang Haram Apalagi Halaman 3 Di surat Luqman ayat 33 Ya ayuhanna Suttaqu Rabbakum Wahsyau Yawman La Yajzi Walidun Aw Waladihi Walam Mauludun Huwajazin Aw Waladihi Shaya Inna Waqdallahi Hakkum Falatagur Runakum Al-Hayat Dunya Walayagur Runakum Billahi Al-Ghurur Hai manusia Bertakwalah Kepada Tuhanmu Dan takwalah Suatu hari Yang pada hari itu Seorang Bapak Tidak dapat Menolong Anaknya Dan seorang Anak Tidak dapat Pula Menolong Bapaknya Sedikitpun Sesungguhnya Janji Allah Adalah benar Maka Janganlah Sekali-kali Kehidupan Dunia Memperdayakan Kamu Dan Jangan pula Penipu Atau Syaiton Memperdayakan Kamu Dalam Mentaati Allah Pada Ayat ini Ada Kalimat Jangan pula Penipu Syaiton Memperdayakan Kamu Dalam Mentaati Allah Orang tua Saya Bekerja Sebagai Tukang Masak Di Tempat-tempat Orang Yang Mempunyai Hajatan Termasuk Untuk Selamatan Beliau Sering Disuruh Ikut Membantu Memasak Di Tempat Hajatan Tersebut Bolehkah Beliau Menghadiri Untuk Membantu Masak Memasakkannya Walaupun Untuk Selamatan Kematian Ustaz Kalau Kalau Itu Yang Kamu Tanyakan Bukan Ayat Ini Kaitannya Ya Kaitannya Ada Ayat Yang Menerangkan Ya Ta'awanu Alal Birri Wa taqwa Wala ta'awanu Alal Ismi Wal Uduan Boleh Manusia Tolong Menolong Bantu Membantu Itu Dalam Hal Ketakwaan Kepada Allah Mengarah Kepada Takwa Kepada Allah Wal Alal Biri Kebaikan Wa taqwa Jadi Tolong Menolong Dalam Hal Yang Baik Dan Takwa Kepada Allah Boleh Tolong Menolong Kalau Tolong Menolong Dalam Perbuatan Dosa Dan Permusuhan Tidak Boleh Wal Ta'awanu Alal Ismi Jangan Bantu Membantu Dalam Berbuat Dosa Wal Odwan Dan Permusuhan Tidak Boleh Kita Tolong Menolong Kalau Sudah Jelas Perbuatan Dosa Apalagi Mengandung Kemusyrikan Dosa Sirik Itu Dosa Yang Tidak Diampuni Oleh Allah Ditambah Lagi Merusak Semua Amal Kebaikan Terima Dosa 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 Sirik Tadi Tidak Diampuni 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 Oleh Allah Apalagi Malah Merusak Amal Kebaikan Lah Yang Begitu Kita Tidak Boleh Tolong Menolong Surat Al-An'am Surat Keenam Ayat 88 Itulah Petunjuk Allah Yang Dengarnya Dia Memberi Petunjuk Kepada Siapa Yang Dikehendakinya Diantara Hamba Hambanya Seandainya Mereka Mempersetukan Allah Nisaya Lenyaplah Dari Mereka Amalan Yang Telah Mereka Kerjakan Kalau Mereka Mempersekutukan Allah Hanya Berbuah Syirik Maka Habitat A'maluhum Rusak Semua Amal-Amal Yang Mereka Kerjakan Tambah Lagi Dosanya Tidak Diampuni Surat Anissa 48 Surat Anissa Surat Keempat Ayat 48 Inna Allah La Yaghfir Ayyush Rokabihi Wa Yaghfir Maduna Thalika Liman Yasha Wa Man Yushrik Billahi Fa Qadift Ara Isman Azimah Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengampuni Dosa Syirik Dan Dia Mengampuni Segala Dosa Yang Selain Dari Syirik Itu Bagi Siapa Yang Dikendakinya Barang Siapa Yang Mempersekutukan Allah Maka Sungguh Ia Telah Berbuat Dosa Yang Besar Di Samping Syirik Itu Berbuat Dosa Yang Besar Ditambah Lagi Dosa Yang Besar Itu Allah Tidak Mau Mengampuni Maka Siapa Berbuat Syirik Mensekutukan Allah Dengan Yang Lain Tidak Diampuni Dosanya Oleh Allah Ya Ditambah Lagi Itu Mbuat Dosa Yang Besar Ditambah Lagi Merusak Amal Kebaikan Kebaikan Satu Ayat Lagi 116 Surat An-Nisa Surat 4 Ayat 116 Sesungguhnya Allah Tidak Mengampuni Dosa Mempersekutukan Sesuatu Dengan Dia Dan Dia Mengampuni Dosa Yang Selain Dari Syirik Itu Bagi Siapa Yang Dikendakinya Barang Siapa Yang Mempersekutukan Sesuatu Dengan Allah Maka Sesungguhnya Ia Telah Tersesat Sejauh Jauhnya Orang Yang Berbuat Syirik Itu Tersesat Sejauh Jauhnya Orang Yang Berbuat Syirik Telah Berbuat Dosa Dosa Yang Besar Tidak Diampuni Oleh Allah Merusak Amal Kebaikan Yang Lain Kalau Dosa Selain Syirik Allah Mau Mengampuni Siapa Yang Dikehendaki Tapi Dosa Syirik Tidak Akan Diampuni Oleh Allah Maka Bersyukurlah Berbahagialah Orang Yang Selama Ini Percaya Kepada Jimat Jimat Itu Dianggap Mempunyai Kekuatan Dianggap Mendatangkan Reseki Dianggap Mendatangkan Keselamatan Setelah Telah Ngaji Ini Kepercayaan Itu Harus Hilang Muka Jimatnya Diserahkan Kesini Semua Mudah Mudah Allah Mengampuni Dosa Dosanya Karena Yang Kemarin Lakukan Itu Karena Tidak Tahu Di Ayat Lain Allah Menjelaskan Kalau Orang Melakukan Dosa Atau Kejahatan Karena Tidak Tahu Setelah Tahu Dia Bertobat Tidak Mengulangi Lagi Dosanya Diampuni Oleh Allah Maka Tadi Sekalipun Berbuah Syirik Kalau Memang Hasinya Tidak Tahu Setelah Tahu Diberhentikan Tidak Mengulangi Lagi Dan Tidak Yakin Lagi Mudah Mudah Allah Mengampuni Dosa Dosanya Tapi Kalau Sudah Tahu Nekat Berbuat Itu Ya Itu Tadi Allah Tidak Akan Mengampuni Dan Rusak Amal Kebaikannya Apalagi Masih Masih Alaman Empat Hadis Yang Paling Atas An Abi Hurairah Taqal Kala Rasulullah Sallallahu Alih Wassalam Ad Dunia Sijunul Mu'mini Wajannatul Kafiri Roh Muslim Dari Abu Rairah Ya Berkata Rasulullah Sallallahu Alih Wassalam Bersabda Dunia Ini Penjaranya Orang Mu'min Dan Surganya Orang Kafir Hadis Surat Muslim Pertanyaan Mohon Diberi Contoh Penjara Orang Mu'min Dan Surganya Orang Kafir Jadi Maksud Ini Ada Suatu Riwayat Dalam Perjalanan Yang Panas Terik Seolah Seorang Sahabat Nabi Ketemu Orang Penjual Air Penjual Air Di Tanah Padang Pasir Yang Luas Jarang Hujan Tidak Ada Mata Air Ya Menjual Air Kan Pekerjaan Yang Sangat Diperlukan Orang Banyak Kebetulan Orang Yang Jual Air Tadi Ketemu Seorang Muslim Sudagar Yang Kaya Orang Yang Jual Air Tadi Pekerjaannya Jual Air Dan Dia Orang Kafir Maka Dia Ingat Sabda Nabi Ini Terus Ketemu Sudagar Kayak Tadi Di Stop Tanya Hey Saudara Bagaimana Ngomongan Nabimu Itu Katanya Dunia Ini Surganya Orang Kafir Dan Penjaranya Orang Mumin Nah Kenyatanya Berbalik Saya Orang Kafir Tidak Percaya Kepada Apa Kata Nabimu Itu Tapi Kenyatanya Saya Pekerjaannya Jual Air Dan Rekosoy Masa Ini Di Surga Nah Sedang Kamu Orang Mumin Katanya Di Penjara Kamu Orang Kaya Begitu Nah Berarti Ngomongan Nabimu Kan Tidak Pas Itu Mestinya Kalau Saya Kafir Mestinya Saya Yang Jadi Sudagar Kaya Seperti Kamu Itu Karena Kamu Kafir Ya Karena Kamu Mumin Kamu Yang Jual Air Seperti Saya Ini Sehingga Yang Kafir Kafir Itu Mestinya Hidup Penuh Kesenangan Nah Kamu Yang Mumin Itu Penuh Rekoso Kenyataannya Tidak Maka Ngomongan Nabimu Itu Gimana Rasulullah Kan Tidak Pas Ngomongan Nabimu Oh Ya Jelaskan Kamu Jual Air Di Dunia Rekoso Rekoso Panas Terik Kadang Laku Kadang Tidak Tapi Kehidupan Semacam Ini Bagi Kamu Itu Masih Laksana Di Surga Laksana Di Surga Nanti Kalau Di Akhirat Laksana Di Surga Gimana Kamu Disini Jual Air Panas Terik Begini Andai Kata Dijual Tidak Laku Laku Kamu Haus Bisa Minum Sendiri Air Yang Kamu Jual Bisa Minum Sendiri Disamping Memberikan Minum Orang Banyak Dengan Kamu Dapat Uang Tapi Sewaktu Waktu Kamu Haus Bisa Minum Sendiri Masih Segar Kan Kamu Kalau Perjalanannya Kamu Panas Terik Bisa Kamu Masih Berteduh Enak Kamu Disini Bayangkan Kalau Kamu Nanti Surga Di Neraka Di Akhirat Nanti Kamu Kafir Kamu Di Neraka Kalau Kamu Haus Minta Minum Diberi Cairan Minuan Besi Yang Mendidih Yang Memotong Usus Ya Tidak Ada Tempat Berteduh Disana Tidak Ada Tempat Yang Bisa Atau Orang Yang Bisa Menolong Kamu Kamu Tidak Bisa Jual Air Seperti Yang Ada Disini Maka Kehidupan Kamu Yang Sekarang Ini Kalau Dibanding Kehidupamu Besok Kamu Masih Laksana Di Surga Disini Di Surga Minum Jual Air Minum Sewaktu Itu Panas Terat Bisa Segar Minum Kalau Kamu Nanti Disana Minta Minum Beri Cairan Besi Atau Nanah Yang Bercampur Dengan Darah Yang Panas Kalau Kamu Lapar Minta Makan Diberi Pohon Buah Yakum Yang Kepalanya Seperti Kepala Kepala Yang Buahnya Seperti Kepala Kepala Setan Kalau Dimakan Tidak Bisa Ditelan Tidak Bisa Dikeluarkan Itu Kamu Nanti Disana Yang Akan Kamu Alami Kehidupan Disana Nanti Seperti Itu Kalau Kamu Sampai Kafir Sampai Mati Nanti Tapi Saya Kamu Lihat Saya Seperti Orang Di Surga Apa Keterutan Tapi Kalau Saya Bandingkan Kehidupan Saya Di Akhiran Nanti Saya Masih Seperti Dinraka Kehidupan Saya Disini Saya Kepengen Ini Tidak Boleh Kepengen Ini Tidak Boleh Karena Ini Haram Dilarang Oleh Allah Walaupun Saya Bisa Membeli Tapi Karena Ini Haram Tidak Boleh Walaupun Saya Bisa Berbuat Apa Bisa Bisa Bayar Tapi Haram Tidak Boleh Jadi Masih Banyak Hal Yang Terhalang Keinginan Tapi Besok Di akhirat Apapun Yang Saya Ingini Kalau Saya Di Surga Terpenuhi Semua Apapun Yang Saya Ingini Saya Sudah Tidak Sariat Lagi Maka Saya Hidup Disini Seperti Masih Hidup Di Penjara Kalau Saya Bandingkan Hidup Di akhirat Di penjarakan Tidak Boleh Sembarangan Mau Menghirup Udara Segar Ada Jadam Tertentu Kok Tidak Boleh Keluar Sak Karpe Di penjara Punya Uang Suguhan Makan Yang Disuguhkan Di penjara Tidak Puas Kepengen Metu Tuku Bakso Ya Tidak Boleh Kepengen Beli Ayam Sate Ya Tidak Boleh Di Sini Di penjara Kepengen Ketemu Istri Aja Tidak Boleh Banyak Larangan Larangan Masa Hidup Surga Nanti Kalau Saya Bandingkan Hidup Saya Di dunia Walaupun Saya Orang Kaya Seperti Orang Masih Di penjara Banyak Larangan Ini Larangan Itu Tapi Di Surga Tidak Ada Larangan Lagi Itulah Maksud Hatis Nabi Itu Seperti Itu Baru Orang Kafir Menyadari Itulah Maksudnya Jadi Orang Surga Dunia Itu Bagi Orang Mumin Walaupun Kamu Kaya Masih Penjara Bila Dibandingkan Kehidupamu Di Surga Nanti Tapi Orang Kafir Walaupun Kamu Merasa Rekosoh Hidup Di dunia Ini Bandingkan Hidup Di Akhirat Nanti Kamu Di neraka Masih Lebih Rekosoh Di sana Besok Maka Di sini Kamu Masih Seperti Hidup Di Surga Masih Banyak Kesenangan Yang Bisa Kamu Mati Kalau Dibandingkan Hidup Nanti Di Akhirat Bisa Dipaham Apalagi Halempat Hadis Yang Di Bawahnya An Sahli Bani Sa'din Kola Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Laukan Di Dunia Ta'dil Wain Dallahi Janaha Ba'udatin Masako Kafiran Minha Syarbata Main Rawat Tirmidhi Dari Sahal Bin Sa'ad Ia Berkata Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Bersabda Seandainya Dunia Ini Di Sisi Allah Ada Nilainya Sesayap Nyamuk Niscaya Allah Tidak Akan Memberi Minum Kepada Orang Kafir Walaupun Seteguh Air Mohon Penjelasannya Ustaz Maka Allah Mengatakan Dunia Itu La'ibun Walahun Iklamu Annamal Hayat Dunia La'ibun Walahun Ketawilah Wahai Manusia Sesungguhnya Kesenangan Dunia Itu Seperti Hidupan Dunia Seperti Orang Yang Bermain La'ib Walahun Dan Sendagurau Cekengesan Cegegesan Dunia Cekengesan Cekakaan Cekengesan Seneng-seneng Tak Disini Dunia Dan Suatu Perhiasan Cekengesan Jadikan Suatu Perhiasan Hanya Kamu Berbangga Bangga Bermegah Dengan Banyaknya Harta Dan Banyaknya Anak-anak Anak-anak Termasuk Anak Buah Jadi Kalau Kamu Hidup Di Dunia Buahnya Harta Menjadi Kebanggaan Kamu Punya Anak Banyak Jadi Orang Kaya Semua Kamu Katakan Jadi Orang Tadi Kebanggaan Bagi Kamu Itu Tetapi Ketahui Wah Mal Hayat Dunia Yang Kamu Bangga Banggakan Itu Tadi Tidak Lain Kesenangan Yang Menipu Maksud Ditipu Kok Seneng Cengengesan Cegegesan Padahal Kamu Tertipu Kok Seneng-seneng Nanti Wafil akhirati Azabun Shadidun Ya akhirat Nanti Ada Azab Yang Pedih Wa Maghfiratun Minallah Waridwan Dan Ada Ampunan Dari Allah Dan Keriduannya Jadi Di akhirat Nanti Ada Azab Dan Ada Ampunan Kalau Orang Yang Hidup Di Dalam Azab Allah Itu Minta Minum Cairan Besi Air Nanah Campur Darah Yang Mendidih Tikar Selimutnya Pun Dari Neraka Api Neraka Semua Itu Disana Nah Kesenangan Dunia Tadi Itu Kesenangan Yang Menipu Maka Jangan Kamu Harapkan Kelangsungannya Ya Maka Bagi Allah Dunia Itu Seperti Itu Tidak Ada Nilainya Maka Nabi Mengatakan Andai Kata Dunia Itu Di Sisi Allah Ada Nilainya Orang Kafir Tidak Diberi Makan Walaupun Sesuap Nasi Tidak Diberi Minum Walaupun Setegu Air Setegu Air Pun Itu Pemberian Dari Allah Sesuap Nasi Pun Itu Pemberian Dari Allah Sedang Orang Kafir Itu Tidak Percaya Adanya Allah Tapi Karena Dunia Itu Bagi Allah Tidak Ada Nilainya Maka Orang Kafir Pun Diberi Bahkan Kita Lihat Orang Kafir Kadang Kala Rezekinya Hartanya Lebih Banyak Daripada Orang Mumin Jadi Ibaratnya Allah Masalah Harta Dunia Disebar Siapa Mengambil Apa Itu Orang Mumin Atau Orang Kafir Boleh Orang Kafir Mengambil Sebuanya Banyaknya Boleh Ya Orang Mumin Mengambil Sebanyak Banyaknya Boleh Ya Itu Itu memang Tidak ada Nilainya Di sisi Allah Maka Sampai Nabi Mengatakan Andai Kata Dunia Itu Di sisi Allah Ada Nilainya Seberat Sayat Nyamuk Orang Kafir Tidak Akan Diberi Walaupun Seteguh Air Jadi Bagi Allah Nilai Dunia Seisinya Kafir Dengan Seberat Sayat Nyamuk Satu Saja Masih Berharga Sayat Nyamuk Maka Orang Kafir Boleh Ambil Banyak Boleh Silahkan Nyatanya Kan Banyak Orang Orang Kafir Hartanya Lebih Banyak Daripada Orang Mumin Jangan Salah Orang Kafir Malah Saya Orang Mumin Salat Tahajud Salat Wajib Puasa Malah Melarat Terus Sebab Ini Allah Itu Gimana Malah Yang Diberi Orang Kafir Walaupun Dia Kafir Karena Dia Berusaha Keras Untuk Mendapatkan Dunia Itu Dia Kerja Keras Jam Empat Sudah Bangun Dia Ke Pasar Kalau Buka Tokonya Sudah Buka Dia Kerja Ke Pasar Dagang Jam Empat Sudah Bangun Walaupun Tidak Pernah Doa Bandane Akeh Kerjane Keras Kamu Orang Islam Banyak Doa Malas Kerja Bar Subuh Orang Kafir Buka Toko Kamu Tidur Lagi Iya Enggak Banyak Tidur Nah Konek Pasar Orang Orang Sudah Sudah Pulang Kamu Baru Berangkat Ke Pasar Dapat Apa Nah Maka Karena Rezeki Harta Itu Ada Nilainya Siapapun Boleh Ambil Banyak Silahkan Orang Mumin Walaupun Kamu Banyak Doa Malas Kerja Ya Tidak Dapat Allah Membuat Ketetapan Wa Minta Batin Fil Ardi Ila Allah Rizquha Itu Umum Siapa Saya Mau Bergerak Di Muka Bumi Ini Allah Siapkan Rezekinya Artinya Untuk Dapat Rezeki Itu Harus Disarankan Ini Bekerja Kalau Simbah Simbah Dulu Nginti Kok Nek Kau Obah Mama Nek Kepengen Mama Kok Orang Gelem Obah Maksudnya Kita Kan Aku Obah Ini Mama Kok Obah Dulu Baru Mama Oh Mama Dulu Lagi Harap Obah Sing Buk Mama Apa Maka Kalau Obah Dulu Kalau Kamu Kelem Obah Mama Maksudnya Wama Minda Batin Bir Arti Itu Maksudnya Bekerja Melata Bergerak Dabah Tanya Bergerak Kalau Mau Bergerak Rezeki Sudah Disiakan Oleh Allah Karena Disediakan Rezeki Maka Sarannya Kamu Harus Gerak Kamu Cari Rasanya Mungkin Takdir Warak Takdir Warak Takdir Disertai Dengan Sunatullah Sebab Akibat Orang Lapar Tidak Mau Makan Walaupun Ada Makan Kanan Jangan Jaga Takdir Kalau Takdir Warek Orasa Makan Nanti Kan Kenyang Kamu Haus Tenggorok Kering Kudek Takdir Mari Melak Melak Hilang Melak Tidak Kalau Kamu Haus Ingin Hilang Haus Minum Bismillahirrahmanirrahim Minum dulu ya Nah Ini Ini agak Gering Minum Tenggorok Takdir Ngomong Terus Tenggorok Ini Kira-kira Gelem Ngombe Garing Nanti Takdirnya Supaya Basah Bismillahirrahmanirrahim Disunatullah Ya Harus Begitu Kalau Haus Ada Air Pengen Hilang Haus Jangan Jaga Takdir Takdir Disertai Minum Wah Alhamdulillah Minum Basah Itu Nah Itu Takdir Maka Dari Itu Galok Ingin Mendapatkan Harta Yang Banyak Uang Harta Itu Bagi Allah Tidak Ada Nilainya Malah Di bawah Ini Lebih Lagi Nabi Membawa Bangke Kambing Bangke Anak Kambing Kecil Hidungnya Perung Wah Kuping Kupingnya Perung Bukan Hidung Tawarkan Pada Sahabat Siapa Mau Membeli Siapa Mau Membeli Bangke Anak Kambing Yang Telinganya Perung Ini Ya Sahabat Ya Rasulullah Itu kan Bangke Haram Siapa Mau Beli Bangke Andai Kata Diberikan Tanpa Beli Pun Tidak Mau Karena Itu Haram Andai Kata Itu Masih Hidup Suruh Beli Itu pun Tidak Mau Kalau Beli Mesti Membeli Yang Tidak Cacat Itu Masih Hidup Cacat Lagi Itu pun Ditawarkan Jarang Mau Beli Apalagi Sudah Mati Untuk Apa Tidak Tidak Beli Mau Diberikan Cacat Tidak Mau Kok Rasulullah Jelaka Ketahu Dunia Itu Di Sisa Allah Tidak Lebih Berharga Daripada Bangke Kambing Yang Telinganya Perung Ini Harga Nilai Dunia Itu Dengan Bangke Anak Kambing Ini Tidak Lebih Berharga Ini Artinya Tidak Ada Nilainya Kalau Kamu Harga Kambing Yang Mati Tadi Telinganya Perung Tadi Kamu Tidak Mau Beli Tidak Nilainya Dunia Lebih Lebih Dari Ini Nilai Dunia Maka Siapa Ambil Harta Yang Banyak Silahkan Tidak Allah Membebaskan Siapa Tidak Pandang Kamu Kafir Atau Iman Maka Yang Butuh Bondok Rasan Dungo Gula Nyambut Gawih Rasan Dungo Untuk Tapi Kalau Dungo Tidak Mau Kerja Tidak 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 Doa Orang Muslim Itu Doanya Minta Rezeki Itu Yang Halal Yang Halal Dan Yang Baik Kita Dapat Rezeki Yang Halal Tidak Asal Dapat Saja Kalau Kamu Ingin Dapat Rezeki Yang Halal Dan Yang Baik Maka Kalau Mencari Jangan Asal Dapat Banyak Ya Harus Hati Hati Dapat Dari Mana Dari Mana Harus Hati Hati Halal Karena Kalau Kamu Makan Rezeki Yang Tidak Halal Itu Menjadi Penghalang Terkabulnya Doamu Kamu Doa Panjang Tapi Rezeki Yang Dimakan Halal Minum Haram Haram Pakaian Yang Dipakai Pun Hasil Dari Perulian Yang Haram Bagaimana Doamu Bisa Dikabulkan Maka Jangan Memperbanyak Dungo Tapi Harus Diperhatikan Mengapa Saya Doa Sekian Lama Kok Tidak Terkabul Dilihat Coba Makanamu Halal Tidak Minum Halam Tidak Pakaian Yang Kamu Pakai Halam Apa Halal Disamping Itu Kamu Mau Berusaha Tidak Kalau Persyaratan Semua Terpenuhi Doanya Pasti Dikabulkan Karena Allah Mengatakan Allah Tidak Pernah Mengkhianati Janjinya Mohonlah Kamu Kepadaku Berdoa Kamu Kepadaku Pasti Saya Kabulkan Tapi Syaratnya Yaitu Syarat Terkabulnya Doa Makanannya Harus Halal Minumannya Harus Halal Pakaian Yang Dipakai Harus Halal Kamu Doa Nanti Ngweh Ngiler Ngiler Tapi Pakaian Minum Haram Ya Makananmu Haram Bagaimana Doa Dikabulkan Apalagi Halaman Lima Al-Nabi Sayyid Al-Khudri Al-Nabi Sallallahu Bersabda Sesungguhnya Dunia Itu Manis Dan Indah Dan Sesungguhnya Allah Menjadikan Kalian Untuk Mengelolanya Maka Allah Akan Melihat Bagaimana Yang Kalian Berbuat Berbuat Taat Kepada Allah Atau Berbuat Masyid Maka Hati-hatilah Kalian Terhadap Dunia Dan Hati-hatilah Terhadap Wanita Karena Pertama-tama Fitnah Yang Terjadi Di kalangan Bani Israel Adalah Karena Wanita Mohon Penjelasan Maka Hati-hatilah Kalian Terhadap Dunia Dan Hati-hatilah Terhadap Wanita Karena Pertama-tama Fitnah Yang Terjadi Di kalangan Bani Israel Adalah Karena Wanita Jadi Dihalaskan Dunia Itu Tidak Ada Nilainya Tetapi Penuh Daya Tarik Dijadikan Indah Zuyinalin Nasi Hubu Syahwati Minan Nisa Wal Banin Wal Qonatiril Mukantorati Minan Zahabi Wal Fidhati Wal Khaylil Musawamati Wal An'ami Wal Khars Zalika Mata Ul Hayati Dunya Wallahu Indahu Husnul Ma'ab Allah katakan kan Jadikan Indah Bagi Manusia Itu Kecintaan Terhadap Wanita Dan Anak-anak Dan Harta Kekayaan Yang Banyak Dari Jenis Emas Dan Perak Dan Binatang Ternak Dan Sawah Ladang Itu Menjadi Kecintaan Manusia Semua Ada Manusia Yang Tidak Punya Emas Dan Tidak Suka Emas Dan Perak Ada Manusia Yang Tidak Suka Harta Kekayaan Yang Banyak Ada Manusia Yang Tidak Suka Kepada Wanita Wanita Maksudnya Jodoh Wanita Pada Pria Pada Wanita Wanita Pada Pria Ada Orang Yang Tidak Suka Kepada Anak Semua Itu Menjadi Kesenangan Bagi Manusia Tapi Ketahuilah Itu Kata Allah Tadi Itu Semua Kesenangan Manusia Di Dunia Maka Dikatakan Dunia Itu Manis Penuh Daya Tarik Wanita Itu Juga Manis Penuh Daya Tarik Maka Banyak Orang Tertarik Terguda Karena Wanita Malah Nabi Mengatakan Banyak Orang Masuk Neraka Itu Karena Mulut Dan Karena Apa Yang Diantara Kedua Paha Banyak Orang Masuk Neraka Karena Mulut Karena Kemaluan Itu Banyak Orang Masuk Neraka Karena Itu Mulut Suka Namimah Suka Menyebar Fitnah Kalau Kemaluan Suka Apa Suka Itu Tadi Suka Melakukan Suatu Yang Tidak Halal Itu Yang Menyebabkan Manusia Keneraka Itu Banyakan Itu Maka Hati-hati Terhadap Dunia Walaupun Dunia Itu Kesanan Yang Menipu Tapi Penuh Daya Tarik Sampai Nabi Mengatakan Hujibat Nabi Syahwat Wah Hujibat Jannah Bil Makarih Jalan Menuju Neraka Itu Banyak Dihiasi Dengan Penuh Daya Tarik Kesenangan Kesenangan Jadi Jalan Menuju Neraka Itu Dihiasi Dengan Kesenangan Kesenangan Tetapi Jalan Menuju Ke Surga Penuh Hal-hal Yang Membosankan Yang Tidak Disenangi Coba Kepingin Masuk Surga Harus Beriman Dan Beramal Soleh Harus Mau Ngaji Harus Mengamalkan Hasil Ngajinya Harus Sholat Harus Zakat Harus Puasa Itu kan Bosani Kabeh Tapi Jalan Menujuk Neraka Penuh Daya Tarik Seneng Di sana Di Doli Di sana Wanitanya Cantik Cantik Segala Macam Potongan Ada Yang Kamu Ingini Apa Di sana Banyak Orang Bekerja Di sana Sebentar Sudah Bisa Beli Mobil Bisa Beli Rumah Bisa Ini Karena Tempat Itu Tempat Basah Kalau Tempat Basah Itu Bahaya Iya Dirinya Sudah Mengerti Jalan Itu Tetapi Kadangkala Daya Tariknya Tidak Bisa Dibendungi Maka Banyak Orang Yang Mengambil Harta Orang Lain Yang Bukan Miliknya Mencuri Merampok Ada Yang Dengan Kata Halusnya Korupsi Korupsi Haktinya Itu Merampok Atau Mencuri Apa Tidak Ngerti Kali Itu Dosa Tau Enggak Kira Kenapa Karena Manis Tadi Penuh Daya Tarik Tadi Ada Orang Banyak Terguda Wanita Sudah Punya SD Sendiri Masih suka Terguda Dengan Wanita Lain Ada Enggak Yang Begitu Enggak Yang Hadir Ini Ada Enggak Kenapa Terguda Apa Enggak Ngerti Kali Itu Dosa Tau Bahkan Dosanya Apa Dosa Besar Kenapa Masih Begitu Karena Gudaan Wanita Tadi Sangat Tarik Dan Kalau Sedara Yang Ngasih Itu Ditawari Nah Minum Ini Segar Minuman Wah Ini Karena Mabuk Dosa Tak Tanggungi Ngerasak Nau Kamu Ngerasak Kamu Tau Rasanya Tuman Tentang 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 Diajak Tentang Tentang Dia Ikut Itu Jodi Itu Kalau Menang Wah Untung Nanti Kita Bisa 10 Ribu Bisa Jadi 10 Milliat Kok Tentang Tentang Tarik Jodi Wah Tentang 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 Dajak Nguya 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 Pelen Nguya 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 Ada Nggak Punya Uang Kok Terutamanya Nanti Saya Yang Bayari Gelem Rang Goy Nguya Hehehe Goy Yike Enek Enek Bayari Aku Ya Gelem Kenapa Kok Ini Pak Dodo Ini Gharam Gharam Kok Ini Nggak Mau Ini Mau Nah karena daya tariknya sangat kuat wanita itu Nah itulah maka Nabi kita pesan hati-hati Kalau kamu tidak hati-hati bisa terpleset Kepada harta yang haram bisa terpleset tertarik wanita yang haram Padahal kalau kamu ingin harta yang halal dibuka jalan luas Kau ingin wanita yang halal mudah dibentangkan jalan yang mudah Kenapa? Jalan yang mudah tidak kamu tempuh malah jalan belasaan nurat setan kamu tempuh Walaupun rekoso kamu tempuh Hati mohon gak tenang dengan geragapan dengan ya Itu kamu tempuh kenapa? Yang halal ada kok tidak yang tempuh? Nah ini karena manisnya wanita, manisnya harta tadi Maka Nabi sen hati-hati Kalau tidak hati-hati orang bisa geregeri jatuh karena terperosok Walaupun tahu Kalau tidak hati-hati jangan nyepelek Hati-hati Banyak terjadi Jadi agama kita walhamdulillah Sudah kalau orang mengamalkan agama betul Sudah terselamat Sebelum jatuh kita sudah dipesan hati-hati Ojo sembrono Kita mau lewat jalan hati-hati loh Itu jalannya rumpir Alah rapapa aku biasa lewatnya gelundung tenang Untuk menghati-hati kok nyepelek Padahal ini yang pesan Nabi loh Suruh hati-hati Jangan memandang enteng yang begitu itu Itu harus hati-hati betul Apalagi Halaman tujuh masuk ke halaman delapan Dari Abu Rairah Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Manusia berkata ini hartaku Ini hartaku Padahal yang ia punya itu hanya tiga macam Yaitu Apa yang ia makan sehingga habis Atau sesuatu yang ia pakai sehingga usang Atau harta yang ia sodakohkan Sehingga menjadi tabungan di akhirat Ada pun yang selain dari itu Semuanya akan hilang Dan ia tinggalkan untuk orang lain Mohon penjelasan pada kalimat Ada pun yang selain dari itu Semuanya akan hilang Dan ia tinggalkan untuk orang lain Kan iya jelas kan Orang mengatakan ini hartaku Ini hartaku Ini hartaku Oh Raja ini Hartamu itu hanya tiga Sebetulnya Satu yang kamu makan Nanti bisa dinikmati Dimakan Setelah dimakan Setelah dimakan habis Setelah habis Tapi bisa kamu nikmati Tadi kamu makan Yang kamu pakai Yang kamu pakai Apa itu pakaian Apa Kendaraan Apa rumah Yang kamu pakai Akhirnya Baju Yang dipakai Sudah rusak Sudah digumbal Buak Tapi sudah kamu bisa nikmati Yang satu Yang kamu sedekahkan Ya Harta yang kamu sedekahkan Nanti akan jadi tabungan Di akhirat Yang akan Kamu petik buahnya Nanti di akhirat Artinya masih punya tabungan Mau diunduh nanti Kalau yang kamu makan tadi Sudah habis Sudah Ini masih Lauk pauk Enak-enak Lezat semua Sudah makan Habis Besok cemplung ke BC Sesok Yang saya makan Wih ke cemplung ke BC Habis Tapi sudah Apakah yang harganya Malah jadi gumbal Buak Sudah habis Sudah habis Sudah ada tabungan Tapi yang kamu sedekahkan Nanti Ya Akan kamu Petik hasilnya Di akhirat Nanti Ada pun selain Harta yang tidak Kamu makan Tidak kamu pakai Tidak kamu sedekahkan Habis Hilang nanti haknya Di waris Kamu punya tanah berapa Berapa sertifikat Punya rumah berapa Ya Ada 16 rumah 16 Yang kamu tempati berapa Satu kan Yang 15 Tidak sempat menempati Sehingga kamu punya Tapi tidak menikmati Tidak menikmati Kalau makanan tadi Dimakan Habis Pakaian Dipakai Sudah rusak Yang kamu punya Harta banyak Tapi tidak sempat Menikmati Maka selain Tiga hal itu Lang Jadi haknya ahli waris Kamu punya Tapi tidak bisa Menikmati Tanah sana itu juga milik saya Tanah saya milik saya Saya milik saya Laya nganggu Kapan Sehingga Walaupun kamu punya Tidak sempat Tidak sempat Pakai Akhirnya tinggal mati Sudah Jadi haknya Ahli Waris Padahal Memang sifat manusia Seperti itu Tadi dikatakan kan Andai kata Manusia itu Diberi satu lembah Dari emas Sudah puas Mesti mencari Minta lembah Yang berikutnya Dibu-ibu itu juga Gak orang tahu Dua gelang Wah rasanya Mbak aku Dua gelang Sat gram Cincin Sat gram Barang yang duit Apa puas Satu cincin Satu gram Mesti kepingin Soalnya Dua gelang Gedek Gedek Dua-duin Gulang Tuku siji Barang yang duit Tuku Nanti gulangnya Tekan kok Tekan siku Tuku di gelang Kabe Nah itulah Itu sifat Keragusan manusia Terhadap harta Dan nanti Kamu-kamu tinggal Dah jadi Alif-alif Lah kalau kamu sedekahkan Kamu mati Masih ada harapan Memeti hasilnya Nanti di akhirat Begitu indahkan Nasihat agama kita itu Kalau saya kepingin Punya harta Bisa benignati Dan bisa Disedekah Dan bisa Diperti hasilnya Dan merupakan Tabungan nanti Investasi di akhirat nanti Karena kita tidak Semuanya Hidupnya akan terus Tidak hidup Semua akan mati Nah setelah mati Jangan dikira Sudah selesai Masih ada kehidupan Yang sesungguhnya Hidup yang lebih lama lagi Tidak ada batasnya Masih ada kebutuhan Hidup disana nanti Yang dibutuhkan apa? Nah harta yang kamu Sodakohkan itu Nanti jadi Kebutuhan hidup Akan memenuhi Kebutuhan hidup pun Nanti disana Kalau semua Habis kamu makan Habis kamu pakai Habis tidak ada yang disedekahkan Ya sudah Kamu mati Biar tidak dapat apa-apa Masuk tidak ada Tabungan yang besar Dipetik lagi Jadi kalau Sebagian harta Disamping kamu makan Kamu pakai Kamu disedekahkan Nah ini yang akan pakai Maka Nabi pernah Ya Ketika menyembelih Kambing Nabi Tanya kepada istrinya Masih ada Tidak Kambing yang disembelih Tadi Dagingnya Aisyah Istri Nabi Mengatakan Ya Rasulullah Sudah habis semua Sudah saya bagikan Bagian kepada Tetangga-tetangga Semua Sudah kami bagikan Tinggal satu sampil Ini saja Ya Rasulullah Apa kata Rasulullah Oh Justru yang habis ini Yang satu sampil ini Yang kamu bagi-bagikan tadi Nanti jadi tabungan Nanti akan kamu petik Di akhir Lah yang tinggal Satu sampil ini Yang nanti kita makan Akhirnya habis Jadi Nabi Tanya Membelih Satu kambing Terus Ditanyakan Setelah itu Dengurus istrinya Tanya Masih ada Dagingnya Istrinya menjawab Ya Rasulullah Habis Semua sudah saya bagikan Tetangga Semua Tinggal satu sampil Ini yang masih Nabi mengatakan Oh ini yang habis Ini yang satu sampil Ini Yang satu sampil Ini nanti kita makan Habis Nah kita Nanti tangkan Yang kamu makan Sudah habis Jadi yang tinggal Satu sampil Ini yang bakal Dimakan sendiri Sudah dimakan Habis Ada pun Yang dibagikan Tetangga Itu tidak habis Jadi tabungan Nanti kita petik Hasilnya di akhirat Dan umumnya kita Yang namanya habis Yang kita bagi bagian Sampai tidak Ngerti Justru harta Yang tidak habis Yang disedekahkan Tadi Apalagi Halaman delapan Hadis yang tengah Anabdillah ibn Umar Radhiallahu'an Qal Akhada Rasulullah Sallallahu'alai Wasallam Biman kibi Faqala Kun fi dunya Ka'annaka gharibun Aw'abiru Sabilin Rawal Bukhari Dari Abdullah bin Umar Radhiallahu'an Ia berkata Rasulullah Sallallahu'alai Wasallam Memegang kudakku Lalu bersabda Jadilah kamu Di dunia ini Seolah-olah Kamu seperti Orang yang asing Atau musafir Yang sedang lewat Hadis Dari Bukhari Mohon penjelasan Dan contohnya Ustaz Jadi disini Abirisabil Artinya Orang musafir Nabi mengatakan Jadikanlah Di dunia Seperti orang musafir Artinya Bukan tempat Menetap Jadi kamu Di dunianya Seperti musafir Lalu Artinya apa Orang musafir Tidak selamanya Dalam perjalanan Hanya sebentar Ya tak Nanti Kalau lelah Kamu istirahat Kalau payah Antuk Tidur Tapi setelah itu Kamu pergi lagi Nah Tempat menetap Yang sesungguhnya Nanti di Di mana Ya khirat Maka Allah Mengatakan Ya tak Wahai manusia Sesungguhnya Kamu telah Berusaha keras Bekerja keras Untuk menemui Tuhanmu Dan pasti Kamu nanti Akan ketemu Ya Artinya sadar Tidak sadar Dalam surat Al-Insikok Ayat 6 Coba dibaca aja Surat Al-Insikok Surat ke-84 Ya Ayuhal Insanuin Nakakadikun Ila Robbika Kedahang Famulaki Hai manusia Sesungguhnya Kamu telah Bekerja Dengan Sungguh-sungguh Menuju Tuhanmu Maka Pasti Kamu akan Menemuinya Ya kan Wahai manusia Danatnya Di situ Maksudnya Manusia Di dunia ini Baik disadari Atau tidak Adalah Dalam Perjalanan Kepada Tuhannya Dan tidak dapat Tidak Dia Dan Tidak Dapat Tidak Dia akan Menemui Tuhan Tidak Dapat Tidak Dan Tidak Dapat Tidak Dia akan Menemui Tuhannya Untuk Menerima Pembalasannya Dari Perbuatan Yang buruk Maupun Yang baik Ini Disadari Atau Tidak Disadari Umumnya Kan Tidak Sadar Bahwa Semua Manusia Ini Hakikatnya Semua Aktivitas Hidupnya Ini Dalam Perjalanan Menuju Tuhannya Maka Dalam Hatis Tadi Diterangkan Kon 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 Dunia Ka Anaka Ngoribun Au Abiris Sabil Jadikanlah Kamu Di Dunia Ini Seolah Kamu Seperti Orang Yang Asing Atau Musafir Yang Sedang Lewat Ya Maka Aktivitas Kita Di Dunia Ini Bapak Bapak Ibu Ibu Tadi Dari Rumah Datang Kesini Setelah Dari Sini Mau Kemana Lagi Apa Akan Disini Terus Selesai Pengajian Kemana Nanti Pulang Setelah Pulang Tidur Bangun Tidur Jadi Aktivitas Hidup Manusia Ini Sebetulnya Kamu Sadar Atau Tidak Sadar Aktivitas Hidup Apa Tidur Apa Makan Atau Kerja Atau Pergi Itu Sebetulnya Usaha Untuk Bertemu Dengan Tuhan Sadar Atau Tidak Sadar Dan Pasti Akan Menemui Artinya Tidak Bisa Tidak Ketemu Tapi Tidak Bisa Tidak Mesti Bakal Ketemu Tuhan Maka Kalau Kita Tidak Menyadari Hidup Asal Asal Bismillah Setelah Orang Yang Tidak Menyadari Bahkan Kembali Kepada Tuhan Ispokai Hurip-huripan Bangun Tidur Kerja Payah Istirahat Tidur Lagi Bangun Tidur Kerja Lagi Tiap Hari Gitu Yang Dicari Kalau Kerja Apa Uang Dapat Makan Makan Habis Dipakaian Pakai Rusak Habis Dipeda Motor Rusak Habis Sudah Dan Nanti Kembali Kepada Tuhan Apa Yang Kamu Bawa Harta Yang Masih Sisa Hartamu Anak-anakmu Yang Kamu Besarkan Kamu Sekolahkan Kamu Beri Modal Kekayaan Yang Banyak Kamu Tinggalkan Dada Manfaatnya Sekarang Kamu Tadi Dikatakan Pasti Ketemu Tuhan Ketemu Tuhan Apa Yang Kamu Bawa Hartanya Ditinggal Anak Cucunya Tinggal Yang Kamu Bawa Apa Padahal Di hadapan Allah Nanti Yang Ditanyakan Oleh Allah Itu Amal Perbuatan Kita Pertama Kali Solat Ya Pertama Kali Manusia Bangkit Dari Kuburnya Ditanyakan Solat Ya Awalu Mayuhassabu Biraabdu As-solat Fain Soluhat Soluhat Sayiru Amalihi Wain Fasadat Fasadat Sayiru Amalihi Kalau Solatnya Baik Semua Amalnya Baik Kalau Solatnya Rusak Amalnya Semuanya Rusak Tidak Disadari Maka Kamu Sadar Atau Tidak Sadar Aktivitas Hidup Kita Ini Sebetulnya Berusaha Untuk Kembali Kepada Allah Sebelum Kembali Kepada Allah Sebelum Ketemu Pada Allah Nanti Kita Masih Aktivitas Terus Maka Saya Tanya Ke sini Ke sini Nanti pulang Lagi Sampai Besok Kesel Bangun Tidur Ke pasar Pulang Lagi Kemana Lagi Kan Begitu Aktivitasnya Begitu Terus Eh Tahu Tahu Mati Tidur Kerja Makan Tidur Kerja Makan Nah Kok Mati Habis Waktu itu Nah Maka Manusia itu Ditanya oleh Allah Fa'ina Tadhabun Kemana Kamu Mau Pengajian Pengajian Ditanya lagi Fa'ina Tadhabun Kemana Mau Pulang Pulang Tidur Fa'ina Tadhabun Kemana Mau Pergi Ke pasar Fa'ina Tadhabun Ke kantor Terus Terus Nah Tidak Pernah Berhenti Sebelum Sampai Tujuan Nah Yang Dituju Sebetulnya Innalilahi Wa inna Ilaihi Wajian Semuanya itu Kembali Pada Allah Maka Pergi Kesel Istirahat Ngantuk Tidur Nanti Sebelum Masuk Keluang Kubur Tidak Akan Berhenti Nanti Sudah Masuk Masukkan Keluang Kubur Yang Panjangnya Dua Meter Lebarnya Satu Meter Cemplong Ke Plung Itu Mereka Ralu Ya Disitu Yang Dicari Memorong Kokean Polah Itu Sebetulnya Yang Dituju Cuma Itu Kenapa Kokean Polah Malah Kementus Barang Maki Wah 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 Gede 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 Cemplong Beleng Tidak Tidak Meneng Nah Sekarang Yang jadi Urusan Amal Bagaimana Tanya Oleh Allah Nanti Panggit dari Kubur Bagaimana Sholatnya Ya Sholat Rajin Ya Saya Tahu Kamu Sholat Rajin Tapi Kamu Judi Ya Rajin Kamu Sholat Rajin Tapi Kamu Mabuk Juga Kamu Kamu Sholat Rajin Tapi Kamu Masih Suka Demeni Bojone Wang Itu Berarti Kamu Sholat Yang Rusak Karena Sholat Yang Baik Itu Tanha Anil Fasha Wal Mungkar Kamu Sholat Masih Korupsi Berarti Sholat Tidak Menjadi Benteng Dari Perbuatan Kemungkaran Maka Kalau Orang Yang Sholat Baik Itu Tidak Mengerjakan Perbuatan Keji Dan Tidak Melakukan Perbuatan Yang Mungkar Terjaga Dari Kemaksiatan Itu Sholat Baik Maka Bangun Dari Dari Oh Sholat Baik Sudah Masuk Surga Sholat Jadi Kuncinya Surga Kalau Sholat Rusak Tidak Bisa Buka Surga Tidak Kuncinya Kunci Rusak Tidak Bisa Masuk Surga Nah Ini Kadang Kala Kurang Kita Pikirkan Sholat Kadang Malah Mudah Ditinggalkan Lagi Sibuk Tinggalkan Lagi Pergi Kemana Tinggalkan Sholat Neng 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 Gelem Neng Kober Nah Sholat Berarti Rusak Nah Itulah Nah Itu Nanti Sadar Tidak Sadar Kita Kembali Wadah Allah Dan Pasti Ketemu Semoga Dengan Ayat Ini Dengan Hatis Ini Jadikanlah Dunia Seperti Musafir Orang Musafir Orang Bepergian Pada Saatnya Mesti Sampai Ketempat Yang Sesungguhnya Sampai Tempat Menetap Mu Orang Hidup Seperti Orang Musafir Bepergian Nanti Akan Pulang Ketempat Asalnya Apalagi Halaman Terakhir Datis Yang Terakhir Dan Dahulu Ibnu Umar Berkata Apabila Di Waktu Sore Janganlah Kamu Menunggu Waktu Pagi Dan Apabila Di Waktu Pagi Maka Janganlah Kamu Menunggu Waktu Sore Pergunakanlah Waktu Sehat Sebelum Kamu Sakit Dan Pergunakanlah Waktu Hidup Sebelum Kamu Mati Mohon Penjelasan Apabila Di Waktu Sore Janganlah Kamu Menunggu Waktu Pagi Dan Apabila Di Waktu Pagi Maka Janganlah Kamu Menunggu Waktu Sore Ikmali akhiratika Kaanaka tamu tu Tamu tu Wadan Carilah bekal Untuk sangu ke akhirat Seolah-olah Kamu akan mati besok pagi Maka kalau kita sekarang Masih hidup Jangan dikira besok Masih hidup Kalau kamu pagi-pagi masih hidup Jangan dikira nanti sore masih hidup Kalau sore masih hidup Jangan mengira kamu besok masih menemui pagi Kalau pagi kita melihat Matahari terbit Jangan mengira nanti masih melihat Matahari terbenam Kalau tadi malam Nanti sore melihat matahari terbenam Jangan mengira besok masih melihat Matahari terbit Maka gunakan Kesehatanmu sebelum sakit Gunakan hidupmu sebelum Mati Mati maksudnya apa Orang jangan menunda-nunda Amal kebaikan Kalau sekarang ini saatnya kita bisa beramal baik Jangan ditunda besok pagi Kaanaka tamu tu Wadan Seolah-olah besok pagi sudah mati Sehingga untuk mencari bekal akhirat itu Waktunya tinggal sekarang Kalau sekarang saya tidak gunakan Tidak kita amalkan untuk memperoleh bekal akhirat ini Sudah tidak ada waktu Nanti saya sudah mati Tapi kalau urusan dunia Kaanaka ta'ishu abadan Kalau untuk kepentingan dunia Jangan harus sekarang Tanamkan perasaan bahwa hidup saya masih lama Kadang orang salah tafsir Karena hidupnya masih lama Maka kalau pekerja yang sungguh-sungguh Biar dapat harta yang banyak Karena hidupmu lama Tapi kalau untuk akhirat Supaya sholatnya sungguh-sungguh Ngajinya sungguh-sungguh Karena besok sudah mati Kalau saat ini bersamaan Mana yang dipilih Bersamaan hari ini Untuk dapat kepentingan Akhirat bekal ngaji misalnya Saya ngaji itu mencari kebahagiaan Di lebih akhirat Cari ilmu Yang dikatakan Nabi Siapa yang berjalan menuntut ilmu Dikatakan Nabi Ya akan dimudahkan jalannya ke surga Duduk sesaat di masjidimu Seperti sekarang ini Kalau dihitung kebaikannya Lebih baik daripada kalian Sholat sunat seribu rekaat Nah kebetulan Saat begini bersamaan dengan urusan dunia Wah jadi harap ngaji nih Tapi tadi saya sudah ditelpon Pelenggan saya akan datang Akan nyetori dagangan Mana ini Mana ini Nah pilih mana Nah pilih dagangan Kenyatanya kan gitu ya Karena nanti khawatir Kalau saya disetori dagangan oleh Ya Konsumen saya Oleh pelenggan saya Oleh bayar saya Saya tidak ada Wah nanti Mana ini Siapa yang terima Padahal dagangan Penting ini Rame-ramenya Ya tak Kalau saya tidak terima dagangan ini Padahal Bayar saya itu Pelenggan saya itu Biasanya datang ke sini Sebulan sekali Ini pas datang saya Nggak ada Nanti bagaimana Kalau ingat Nasihati nanti Kaan naka ta'ishwa abadhan Bukan Nggak apa-apalah Sekarang Tidak ketemu Sebulan lagi Dia baru datang Saya masih hidup Sebulan lagi Dia datang Sebulan lagi Kesini Masih bisa ketemu saya Tapi sekarang ini Kalau saya tunda Wah singat sini Besok minggu kan Masih ada Minggu itu Tidak hanya sekarang Yang akan datang Ada minggu lagi Sekarang Nggak usah ngaji aja Besok datang Agat yang akan datang Ke anak Katamutu Bodan Ya Kalau saya tidak Berangkat sekarang Jangankan Ke agat yang akan datang Besok saya sudah mati Sehingga Nunggu agat yang akan datang Sudah enggak dapat Maka kalau saya Tidak dapat Sang untuk akhirat hari ini Berarti sudah enggak akan dapat Kosong akhirat Nah Ini kadang-kadang Kurang dimengerti Lagunya Mugkai Cukup Koyo-koyo Wurit terus Sehingga pekerjaannya Biar dapat hasil banyak Tapi kalau dalam sholat Ngilingi mati Sholatnya bisa kusuk Itu enggak bisa dipraktekan Iya Sedang kelingan Tadi dagangannya Mau datang Telepun Sudah Dilalah Disini Ditelpun lagi Nanti kira-kira Jam 11 Saya datang Sudah Kira-kira Disini masih Kelingan sesok mati Apa kelingan dagangannya Nah Kok pas sholat Duhur disini Sholat Besok mati Waduh Kadang-kadang Kadang-kadang salat Nengkir Nera Kok ber Selak mulih Kok kesusung apa Penelengganku selak Tengok Kadang-kadang Saya minta izin dulu Mau apa Ini saya ditelpun Lenggan saya Mau nyetori daganganku Kamu besok Sudah mati Tapi sekarang Masih hidup kok Hidup saya Masih lama Karena masih Hidupnya Masih lama Dan dia butuh Nyetori daganganku Dia hakannya Jeputat Kamu Jawabannya saya Telepon Tunggu Saya masih ngaji Nah gitu kan Tadi sudah saya Telepon Saya segera Pergi ke Surabaya Pulangnya nanti Satu minggu Jawab Minggu lagi Saya masih hidup Lagi itu Ya Itu namanya Mendahulukan Untuk kepentingan Hidup di akhirat Daripada di Di dunia Karena kata Allah Dalam surat Asura Dipaca Ayat 20 Jadi jangan Dikira akal-akalan Cuman Tafsirnya Tafsirnya Tidak bisa Surat As-Syurah Surat ke-42 Ayat 20 Mankana yuridu Tafsirnya Tafsirnya Tapi siapa Apa-apa Dunianya Dunianya pun Tidak semua Sebagian saja Akhiratnya Tidak dapat Apa-apa Tapi kalau Kamu Mentingkan Kepentingan akhirat Akhiratmu Diberi Dunianya Ditambahkan Disertakan Tinggal yakin Tinggal yakin Tidak pernah Demikian yang Dibuka Maka lebih baik Cari pekerjaan Lain Insya Allah Kalau hijrahnya Untuk kebaikan Allah akan memberi Yang lebih baik Dan lebih berkah Tapi kalau kamu dapat Yang halalan Maka doa kepada Allah Mendapatkan Yang halalan Halal Dan baik Datnya halal Diperoleh Dengan cara Yang baik Dengan Nyerempet Nyerempet Dusa itu Jangan Kamu Mestinya melihat Begitu Suruh Menundukkan Pandangan Kok malah Kamu Menayangkan Begitu Kamu Nabui Nabui Nanti hasilnya Didung Dan lebih baik Cari pekerjaan Lain Insya Allah Allah beri